Intro Lebaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu Kabupaten Magelang pada tahun 2023 berhasil menghimpun dana sebesar Rp6.391.167.450. Dana tersebut lebih besar dari target yang ditentukan yakni Rp4.746.608.000 atau meningkat 135 persen. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Lazismu Kabupaten Magelang Imron Rosidi dalam acara Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Lazismu Kabupaten Magelang yang dilaksanakan di Hotel Trio Magelang, Kota Jawa Tengah. Di tahun 2023 juga hasil audit Lazismu Kabupaten Magelang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP oleh kantor akuntan publik. Jadi mulai tahun ini Lazismu Kabupaten Magelang tahun 2024 ini kita mencanangkan kita semuanya teman-teman semuanya dari seluruh unsur Lazismu kita akan menjadi tim penghimpun, tim fundraising yang mana untuk ke depan bentas harufan atau pelaksanaan program itu akan sinergi dan bekerjasama dengan seluruh unsur UPP, unsur pembantu pimpinan di Muhammadiyah baik itu nanti Asia dan MRO itu majis lembaga dan hutung itu yang akan kita jadikan mereka untuk menyalurkan danajisnya termasuk juga di sini untuk penghimpunan pun otomatis MRO juga akan ikut membantu kita Rakerda dibuka langsung oleh Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah atau PDM Kabupaten Magelang M. Nasirudin pada Rakerda 2024 ini mengangkat tema sinergitas unsur pembantu pimpinan untuk membangun jejaring yang inovatif dan berkelanjutan digelar selama dua hari dimana di hari pertama diikuti oleh 50 pengurus Lazismu Kabupaten Magelang dan pengurus kantor layanan Lazismu Kabupaten Magelang sementara di hari kedua dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus Lazismu serta para Ketua Pimpinan Cabang Majelis dan Unsur Pembantu Pimpinan PDM Kabupaten Magelang turut hadir Ketua PDM Kabupaten Magelang Dewan Pengawas Syariah Lazismu Kabupaten Magelang dan Ketua Lazismu Jawa Tengah dalam Rakerda ini selain mendengar laporan Lazismu Kabupaten Magelang sejumlah paparan materi juga menjadi agenda Raker seperti kiat menghimpun dana bersinergi bersama majelis rencana strategis dan program kerja Lazismu 2024 Alhamdulillah kita mengapresiasi pada Lazismu Kabupaten Magelang yang terus bergerak dan insya Allah ke depan akan semakin kuat karena akan didukung oleh program-program masing-masing majelis dan tembaga termasuk yang nanti perkenalan termasuk PCN-PCN ketua PCN dihadirkan agar mengetahui ternyata bisa disinergikan nah harapan kita ke depan keseluruhannya akan memang ada sinergi menjadikan kemudian Lazismu menjadi sumber dana sumber dana yang sekarang saat ini sudah menarjikan 6 miliar sekian 6 miliar sekian saya percaya ke depan tidak mungkin tidak akan jauh kemudian tidak akan jauh dalam arti hanya menjadi 6 miliar enggak cepat tanggung 8, tanggung 10, belasan dan seterusnya terima kasih capaian besar, capaian baik, capaian bagus dari Lazismu Kabupaten Magelang jauh mencapai target dari target mencapai 135 persen hingga 6, sekian miliar capaian ini tentu terus kita tinggalkan, terus kita diskusikan, terus kita sinergikan bagaimana agar sinergi majelis lembaga unit pembantu pimpinan kemudian kantor layanan, Lazismu daerah ini dapat semakin kuat kehimpunan semakin baik kebermanfaatan semakin luas sehingga Lazismu dapat dikenal dengan baik oleh kantor layanan, oleh unit pembantu pimpinan dan juga oleh para pimpinan di Kabupaten Magelang diketahui Lazismu Kabupaten Magelang pada tahun 2024 ini menargetkan dapat menghimpun dana zakat infak sodako sebesar 7 miliar 827 juta 373.750 rupiah Lazismu Kabupaten Magelang juga mencanangkan tim penghimpun dana melibatkan dan bersinergi dengan semua unsur pembantu pimpinan Muhammadiyah serta sasaran pentas syarufan yang semakin luas dari Magelang, Jawa Tengah Nurul Abadi Awanda Mutiasari Adi TV